Intro Hidupan hari aku menunggumu Cipta Allah ku tercipta untukmu Apakah kau akan terus begini Masih ada kecelah di hatimu Yang masih bisa ku tusinggahi Dan kau akan terus begini Taukah lagu yang kau suka Taukah bintang yang kau sembah Taukah rumah yang kau tuju Itu aku Taukah lagu yang kau suka Taukah bintang yang kau sembah Taukah rumah yang kau tuju Itu aku Bisa dimana pun anda berada Senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali bersama saya Gus Tiada di Aceh Jino Dan pastinya sampai nanti di jam 12 siang Kita akan berbincang-bincang dengan banyak sekali Bintang tamu saya di pagi kali ini ya By the way saya pengen sapa juga Rais Selamat pagi Rais Ini kaget Kenapa Ngomong-ngomong ada ikut tes CPNS gak sih kemarin Enggak Kenapa Emang karena belum selesai kuliah Jadi dari sekian ribu orang yang mengikuti tes CAT itu Hanya sekitar bisa dihitung dengan jari saya 2, 3, 4 Kecil kemungkinan ya Benar sekali Tapi mudah-mudahan Apapun yang anda Lakukan Yang anda capai Ini sebuah peningkatan juga sih Perubahan besar ya Untuk diri sendiri juga ya Oke Kita gak ngomongin tes CPNS Pagi ini Tapi saya juga mengundang bintang tamu saya Yang lebih Dari Mereka yang mengikuti tes CPNS Mereka bisa membuka lapangan kerja Mereka bisa membuat sebuah forum komunitas Untuk masa depan anak-anak aja yang pastinya Kita sambut dulu Halo selamat pagi buat Rumah Bakat Halo Kak Rama Selamat pagi buat Bang Novi Oh ya Satu lagi buat Yusuf ya Oke duduk-duduk Saya absen dulu ya Pemirsa ada Kak Rama Ada Bang Novi Dan juga ada Yusuf ya Oke Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah Keren Ya mereka serentak gitu ya Eh kamu berniatau Saya pengen tau dulu Kalau rumah bakat ini Bisa dikatakan seperti kantor Basecamp atau gimana sih? Boleh Bang Novi dulu Sebenarnya Rumah bakat ini adalah Suatu lembaga untuk Anak-anak ya Berjalan di Dunia pendidikan Jadi kami fokusnya ke Dari mulai Apa namanya Anak SD SMP Sampai ke SMP Dan bahkan Kami melayani Untuk yang umum juga Jadi kami disini Bukan hanya sekedar belajar Jadi disini juga kami fokusnya Untuk Kita kan pernah tau Apa namanya Bakat itu Kita kan itu sering ya Mungkin kita mengetahui Bakat itu apa sih Nah bakat ini sebenarnya Ada dalam diri kita Betul Hanya saja kita perlu Bagaimana cara menemukan Menemukan bakat kita Nah Dari situlah kami Bekerja sama dengan Ada beberapa Contohnya Kayak yang pediri Pediri rumah bakat ini adalah Bunda Siti Nuridaya MST Beliau adalah CEO kami Yang mempunyai ide Dan beliau pun Seorang praktisi Teles mapping Teles mapping ini adalah Untuk peta pemetaan bakat Jadi Dari situlah Teles mapping ini Lahirlah rumah bakat Untuk Wadah untuk Apa namanya Menggali Bakat-bakat Anak ini Oke Kak Ramah Sejak kapan sih rumah bakat ini Berdiri Kalau untuk Kampung dongengnya Di dalam rumah bakat Dari bulabas Dari bulabas Kampung dongeng ya Terus Terus Sudah berdiri Sampai sekarang Nah Kalau untuk Anak didik semuanya Kan tadi sudah disebutkan Ada yang dari SD, SMP SMA juga ada Bahkan juga umum Nah ini seperti Boleh cerita gak sih Saya masih blank Maksudnya rumah bakat ini Kayak semacam Yayasan kah Atau komunitaskah Atau bagaimana sistemnya Nah Sebenarnya Kalau kita Di dalam Sebenarnya komunitas Jadi disitu ada yang namanya Pertama itu Kampung dongeng Rumah Rumah Yang pertama itu Kampung dongeng Jadi Di kampung dongeng ini Ada beberapa Beberapa Apa namanya Sekat-sekat gitu Jadi disitu ada yang bergerak Dengan Fokusnya memang ke mendongeng ya Kelas bercerita Atau Sering mengisi Di Lembaga-lembaga diundang Terus Ada yang namanya rumah bakat Ada itu Rumpung adat mau bakat Terus ada yang namanya Perpustakaan literasi ya Perpustakaan Terus ada yang namanya nanti ada yang Apa sih Usaha itu ya Yang bagian usaha Itu ada yang misalnya kan Di Jualan buku Jadi ada Kayak si Siapa Si Si Siapa yang udah Noni ya Noni udah Yang umurnya Masih 9 tahun ya Udah Mengeluarkan buku Jadi Jadi kita jual Itu mengalui program yang Literasi ini Dan program yang Untuk usaha tadi Kalau menampi posisi Di rumah bakat ini apa Kalau saya kebetulan Diamanahkan di ketua rumah bakat Kalau Kak Rama Kalau Kak Rama Sekarang bagian untuk Operasional Untuk penjualan barang-barang itu Itu misalnya barang-barang juga Harus barang-baru Seperti buku Atau emang bisa juga Barang bekas Atau bagaimana Kita lebih ke fasilitas Kayak kampung dongeng Itu kayak ada boneka Untuk cara mendomeng Habis itu Bermacam ragam Yang berhubungan Dengan kampung dongeng Buku juga Yusof Posisinya apa Kalau saya sebagai anggota Anggota Tugas anggota Di rumah bakat ini apa Saya pesertanya Yang belajar di situ Jadi Yusof ini adalah Salah satu Anak didik Anak didik Di kelas public speaking Ini umur berapa Yusof 14 14 tahun Masih SMP ya SMA SMA Oke SMA Bener 14 tahun Cepat dia Sekolahnya Kelas satu ya Saya 15 tahun Kelas satu SMA loh Jadi selesai SMA-nya 18 tahun Maksudnya tinggal kelas Salah satu tahun Ya secara Saya sekolahnya Yang gak ada bahasa Indonesia Jadi saya kesulitannya di situ Jadi wajar Kalau saya pun Wajar ya Wajar tinggal kelas Tapi gak apa-apa Kita ada fotonya dulu Ataupun videonya silahkan Oke komentar dong Nah ini pada saat Lagi mendaki ya Dari pertama sampai mendaki Ketempat Terus ini lagi Kemana nih Kampung Nusa Di Kampung Nusa Camping Ini acara program Talent Camp Talent Camp Di Kampung Nusa Saya pernah dengar Daerah mana ya Lok Nga Lok Nga Lok Nga ya Lok Nga Nah ini memang Sebuah tempat yang memang Diberikan izin Untuk melakukan kegiatan Atau ini belum terjamah Semang sekali Iya memang Udah ada izinnya di situ Kayak ada Udah ada koordinator Jadi Kampung Nusa itu Dia kayak memang Udah dikelola kayak itu Memang untuk kayak Semacam misalnya Ada turis yang mau Camping di situ Atau Mau berkemah di situ Bisa dia Dan di situ juga Tersedia homestay Kalau misalnya kita Mau memang Berlibur di Kampung Nusa Kalau Yusuf sendiri Udah berapa lama Bergabung di Rumah Bakat ini Baru hari Baru beberapa Bulan yang lalu Baru beberapa bulan yang lalu Nah apa sih yang paling Yusuf rasakan Ketika bergabung Di saat tidak bergabung Kalau mungkin kan Pas Sebelum bergabung Mungkin saya Public speakingnya Mungkin masih yang Kayak biasa-biasa Tapi kayak Yang Bukan luar biasa juga sih Kayak Yang pas udah mulai gabung Kayak mulai terlatih Kayak gitu Kayak udah banyak ilmunya Oke Nah tujuan untuk dibuat Talent Talent Scam Ya ini untuk apa sih Bang Novi Nah Talent Scam ini adalah Salah satu program Dari Berkolaborasi antara Kampung Dongeng Dengan Rumah Bakat Jadi Disini memang Fokusnya ke Rumah Bakat Karena Disini memang untuk melihat Bakat Seseorang itu memang Enggak cukup Waktu dalam seminggu Dua minggu Atau tinggal minggu Atau sebulan Membutuhkan Waktu yang sangat panjang Nah Kami berinisiatif untuk Dan memang ini program Yang memang kami Apa namanya Coba-coba buat ya Untuk mendeteksi Mendeteksi awal Bakat gitu Itu bukan bakat Jadi hanya mendeteksi Bakat si anak Karena itu kan durasinya Hanya Dua hari Satu Satu malam Jadi kami Mempersiapkan Mempersiapkan Itu adalah Yang mempunyai Idea juga Bunda Siti Nuridayah CU itu Menekan kami Untuk mempersiapkan Apa namanya Angket untuk Anak-anak yang Mengisi Itu mendeteksi Bakat itu Ini adalah Ini juga Karaman mentor Ini juga Dipercayakan untuk Asisten mentor Jadi Outputnya itu Memang Mendapatkan Apa namanya Tadi Deteksi awal Bakat si anak Nah Kalau untuk Cara kita Tahu nih Karaman Ada anak-anak Yang Tidak Belum Mungkin Dia Tahu Bakatnya Seperti apa Cara menggalinya Seperti apa Jadi kan Sebelum kita Ikut Talent Sampai Jadi Sebelum ikut Talent Talent Kita Sudah Mengisi dulu Asesmen Jadi Anak itu Sebenarnya Kemana Nah Talent Talent Ini Kita Ada Tiga Kelas Sebenarnya Empat Cuman Kita Yang terdeteksi Anaknya Peserta Itu Ada Tiga Kelas Itu Striping Itu Striping Itu Anak Yang Memang Tidak Banyak Berpikir Langsung Action Apakah Langkah Terus Kalau Thinking Itu Dia Sebelum Berpikir Dulu Banyak Kali Berpikir Relating Kelompok Yang ketiga Relating Relating Itu Sosial Dari Ketiga Anak Dari Peserta Itu Masuk Kemana Sih Maksudnya Striving Berarti Kita Melakukan Kegiatannya Itu Berdasarkan Dengan Bakat Dia Lalu Tujuan Kita Adalah Sebagai Mentor Kita Mengobservasi Atau Melihat Kemana Bakat Anak Itu Sudah Sampai Mana Bakat Yang Paling Banyak Dimiliki Anak Anak Ini Usia Berapa Tadi Yang Sempat Di Ini Pasertanya Dari Umur 10 Sampai 20 Tahun Bakat Yang Paling Mencolok Dari Anak Anak Tersebut Bakat Yang Kemana Ini Yang Paling Banyak Apakah Menulis Bernyanyi Apa Begitu Kalau Disini Kami Lebih Ke Ada Yang Pembagian Dari Apa Namanya Tadi Kelas Kelas Tadi Misalnya T Thinking Futuristik Itu Adalah Anak Anak Yang Sudah Berpikir Kedepan Planning Sudah Kedepan Jadi Dia Gak Hanya Memikirkan Sekarang Saja Jadi Itu Ada Anak Yang Dia Suka Pasti Kalau Anak Futuristik Pasti Dia Banyak Diam Banyak Memikirkan Kedepan Nah Yang Saya Dapatkan Kemarin Pada Saya Kebetulan Di Itu Ada Beberapa Anak Yang Memang Dia Maximizer Maximizer Ini Salah Satu Bakat Yang Dia Harus Maksimal Dia Gak Mengutampil Kalau Misalnya Gak Maksimal Dia Harus Mempersiapkan Dulu Misalnya Dia Harus Duduk Dulu Mempersiapkan Kalau Misalnya Dia Anggap Itu Gak Gak Baik Maka Dia Gak 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 Jadi Memang Kebanyakan Talent Scam Ini Sudah Berlangsung Ya Kemarin Di Tanggal 27 28 Oktober Oktober Dan Ini Sukses Ya Alhamdulillah Ada Berapa Anggota Yang Ikut Saat Itu Kemarin Alhamdulillah 28 29 Sebenarnya Kami 25 Membukai Kelebihan Target Biar Memudahkan Mentor Mentor Mendeteksi Karena Kalau Terlalu Banyak Gak Akan Bisa Kita Susah Agendanya Agenda Tahunan Atau Bagaimana Nah Sebenarnya Ini kan Masih Yang pertama Yang pertama Yang pertama Jadi Memang Pertama Yang ingin Dilaksanakan Itu Memang Setahun Sekali Cuman Ada Pertimbangan Kemarin Baru Siap Talent Kan Ada Kami Upload Foto Di Facebook Di Media Sosial Langsung Ada Yang Komen Mau Lagi Dong Jadi Kami Mempersiapkan Insya Allah Gemara Sudah Dibahas Bahas Ada Juga Yang Tidak Sama Yang Ketakengon Jadi Nanti Bakalan Insya Allah Tepannya Bakalan Berpindah Kalau Ketakengon Boleh Nira Iskita Tidak Ya Guide ACTV Yusuf Saat Gabung Di Rumah Bakat Di Talent Scam Ya Cerita Dong Apa Yang Dilakukan Kegiatan Apa Yang Dilaksanakan Di Sana Jadi Kan Kita Sudah Bagi Tiga Kelompok Seti Setiap Kelompok Itu Beda Beda Kegiatannya Jadi Kelompok Kelompok Relating Jadi Kami Mencari Kegiatan Yang Memang Relating Banget Contohnya Kayak Gini Saya Jelasin Bakat Itu Dia Nggak Mesti Bernyanyi Atau Bernyanyi Ataupun Pokoknya Nggak Mesti Bernyanyi Pokoknya Nggak Mesti Itu Bakat Itu Banyak Contohnya Diam Punan Itu Dia Termasuk Bakat Nangis Juga Bakat Jadi Kita Dikasih Bakat Ada 44 Bakat Atau Lebih Gitu Sama Allah Dari Untuk Kita Cuma Kita Yang Belum Tahu Jadi Kita Lanjut Ke Yang Camp Jadi Kelompok Saya Contohnya Kegiatan Menyusun Puzzle Pake Waktu Terus Apa Ini Rantai Kata Terus Ada Kelompok Kak Rama Apa Kak Rama Apa Striving Contohnya Kegiatannya Beda Berbeda Gitu Jadi Setiap Kelompok Sesuai Dengan Perubahan Apa yang Yusof Hasakan Di sana Perubahannya Yang pasti Saya Pertama Yang Jadi Bergabung Ke Komunitas Besar Yang Challenging Sekali Pagi Saya Pertama Saya Gak Pernah Bergabung Komunitas Besar Kecuali Paling Di OSIS Jadi Yang Tanggungjawab Besar Tapi Senang Gitu Gabung Di Talent Sekar Kalau Misalkan Di sekolah Ini Termasuk Anak Yang Produktif Atau Yang Biasa Saja Sebenarnya Saya Mau Bilang Di SMP Mungkin Saya Produktif Tapi Sekarang Karena Saya SMA Homeschooling Jadi Ya udah Sudah Sendiri Makanya Saya Bergabung Ke Komunitas Supaya Banyak Temannya Oke Mungkin Sedikit Agak Melenjang Saya Pengen Tau Dulu Alasan Yusof Untuk Memilih Homeschooling Seperti Apa Itu Banyak Alasan Yang Paling Bikin Yusof Ini Udah Aku Homeschooling Aja Karena Saya Udah Ikut Talents Mapping Terus Saya Udah Diskusi Di Psikolog Juga Di Unmuha Saya Itu Anaknya Nggak Cocok Untuk Dimasuk Di Sekolah Formal Jadi Karena Juga Ada Beberapa Anak Di Rumah Bakat Dan Teman-teman Saya Homeschooling Yaudah Jadi Saya Punya Support Sistem Jadi Alasannya Why not Kalau saya Nggak Homeschooling Oke Nah Seperti Anak Yang Yusof Ini Kak Ramayah Dia Memilih Sudah Konsultasi Juga Sudah Minta Rumbukan Juga Sama Keluarga Dia Memilih Homeschooling Apakah Rumah Bakat Ini Mendukung Anak-anak Sekolah Bagaimana Rumah Bakatnya Secara Pendukung Pendukungnya Ya Kami kan Buka lagi Umum Jadi Memang Tidak Membatasi Homeschooling Pun Gak masalah Kami buka aja Dan Banyak pun Di kampung Rata-rata Homeschooling Sembanyanya Rata-rata Akhir 50% Homeschooling Oke Lalu Makin Si Noni Umurnya 9 tahun Yang tadi Dia udah Jadi Ini udah Buka Kayak Jualan Kue Buat Buku Mentor Memasak Baiklah Kita break dulu ya Pemirsa Jangan kapan-mana Tetap di Acicini